Intro Meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi sistem keuangan desa atau SISCODAS Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPTI Kabupaten Teguh sebagai penyelenggara melaksanakan pelatihan pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa Kabupaten Teguh Ya Allah Hotel Beweleksteri Kota Jambi Dimulai sejak tanggal 23 hingga 26 Februari 2023 hingga akhir berjalan lancar dan sukses Kegiatan itu diikuti sebanyak 182 perangkat desa dari 81 desa Kabupaten Teguh Terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Umum di Desa Ketua PPTI Kabupaten Teguh Zahijen Amin mengatakan Tujuan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa atau SISCODAS adalah Meningkatkan kapasitas aparatur pemeriksa desa Dalam rangka pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa Dengan penggunaan aplikasi SISCODAS Serinya berharap dengan pelatihan ini bisa terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang efektif Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Disampaikan Zahijen bahwa pelatihan SISCODAS ini menghajarkan beberapa naras romba Dan naranya dari BPKT, Biro Organisasi, Binas PMB Provinsi Jambina juga dari perpajakan Tujuan kami dalam Rangka Desa Lompat Teguhnya yang pertama adalah Memandu pendaharan kebanyakan desa SISCODAS sebagai koordinator Itu dapat memahami tentang puluhan keuangan dalam bentuk sistem Sampai itu SISCODAS dan kaum umum itu Dia dapat memahami bagaimana peta naskah yang baik Peta naskah perusahaan perusahaan desa yang baik Supaya nanti para perangkat desa ini dapat persaing Kalau peserta yang ikut itu berapa? Peserta yang ikut itu terdiri dari 182 peserta Desa ini, 81 desa, 10 jam atas Perlu diketahui jika aplikasi SISCODAS tahun 2023 ini Mengalami perubahan dari versi 2.04 menjadi versi 2.05 Dari aplikasi versi terbaru ini ada penambahan menu Di mana pengolah keuangan desa harus memahami dengan baik perubahan yang terjadi Sehingga dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada Menurut PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Terbo Amalik menyatakan Pemerintah Kabupaten Terbo sudah sejak 2 tahun terakhir telah menerapkan sistem aplikasi SISCODAS secara online Maka dari itu diharapkan dengan penambahan menu baru Dari sistem aplikasi versi 2.05 ini Desa nantinya akan lebih gampang membuat prioritas-prioritas kegiatannya Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam permender Lebih lanjut dikatakan Kadis PMD Pertama, selain lebih memahami pengolahan keuangan desa Kedua lebih ditunjukkan terhadap desa yang telah terjadinya pergantian tahun Salah satunya keuangan Terima kasih telah menonton Jadi kita harapkan ada perubahan Karena di dalam sistem SISCODAS yang baru ini Ada penambahan menu dari aplikasi versi 2.04 Jadi versi 2.05 Itu yang bisa-bisa Ini akan Gampang untuk membuat Prioritas-prioritas kegiatannya Yang sesuai dengan Yang ada di dalam Permendes Itu membuat program-program prioritas Misalnya untuk kegiatan pertahanan pangan Yang pangan ditinggalanya Membuat penuhnya sudah tersedia Di dalam yang versi 2.05 Ini akan berbuat Terjadi perubahan lagi Di desa Di dalam memahami atau mengoperasikan SISCODAS ini akan semakin baik Sementara itu Pelatihan SISCODAS yang digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia Atau PTDI Kabupaten Sepul Selama 4 hari di Kota Janti ini Mendapat tanggapan positif dari beberapa peserta Taur Keuangan Desa Tolong Rendah Ilir Senwani menyebutkan Menurutnya pelatihan SISCODAS Memang sangat perlu dilakukan Karena ada beberapa sistem pada aplikasi Pada versi terbaru ini Yang belum diketahui oleh Perangkat Desa Hal senada Jika disampaikan Sekretaris Desa Berdaro Rampak Atlek Kurniawan Menurutnya Kejahatan yang dilaksanakan oleh PTDI Sangat membantu bagi Perangkat Desa Khususnya Taur Keuangan Yang dirinya berharap usai dari bimbingan SISCODAS ini Kata cara pengolahan keuangan bisa lebih baik lagi Ya Alhamdulillah Dengan bimbingan kali ini Kami selaku sekretaris dan juga bendara Merasa sangat terbantu ya Apalagi juga Bimbingan ini sangat kami perlukan Ini kan ada perubahan versi Mungkin perbedaan versi ini seperti apa Pak? Ya kalau secara perbedaan versi Di sini kalau 2023 Itu versi terbaru Ada sistem tagging-tagging Nah itu kami dari awal Tahun sebelum itu gak ada Tahun ini ada Jadi itu kami Masih buta hal-hal hal itu Dari tebor Pukli HF Bunga TV Terima kasih telah menonton!